Halo, selamat datang di Sipaham Taktik, kerjasama antara Ruang Taktik dan Sipaham Bola yang didukung oleh CTV Sports. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan UEFA Super Cup yang mempertemukan antara juara UCL Real Madrid dengan juara OIL Eintracht Frankfurt. Menang dengan skor 2-0, Madrid berhasil meraih gelar Super Cup kelimanya, menyamai rekor Barcelona dan AC Milan. Di laga ini, Madrid tampil cukup dominan dengan 58% penguasaan bola dan 13 shot berbanding 6 shot milik Eintracht Frankfurt. Namun demikian, ada beberapa kekurangan dari Madrid yang terlihat di laga ini, yaitu di aspek high pricing-nya. Kita akan analisis lebih detail pertandingan ini dari segi taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Madrid turun dengan formasi pakemnya 4-3-3, dengan skuad utama termasuk trio midfield Kroos-Modric-Casimiro. Valvetia dipilih untuk mengisi poswing kanan guna memanfaatkan kemampuan defensifnya. Taktik yang sama persis digunakan pada final UCL. Pada saat build-up, Kroos akan drop sejajar 2 center-back Madrid dan 2 fullback bisa naik. Namun, anak asuhan slot ini kesulitan untuk progresi dari tengah, karena rapatnya shape defense Frankfurt menutup akses Madrid di lini tengah. Untuk mengatasinya, Benzema kerap drop ke area houseface dan sayap kiri. Ia difungsikan sebagai target progresi dan konektor di area tersebut. Jika dilihat dari headmap dan player position dari Wuskort, di laga ini Benzema memang lebih cenderung bermain melebar ke area kiri. Selain sebagai konektor dan target progresi, di area itu Benzema melakukan overload terhadap winpeg kanan Frankfurt dengan Mendy ataupun Vinicius. Pada saat fase attacking, akan ada 4 hingga 5 pemain Madrid di front line dengan Modric yang naik dan 2 fullbacknya yang melebar sebagai penjaga win atau kelebaran. Namun, Frankfurt menggunakan formasi 3-4-3 yang mana akan menjadi 5 back saat bertahan. Dengan ini, backline Frankfurt bisa menyayai jumlah front line Madrid, yang artinya juga 5 koridor penyerangan akan tertutup. Dengan situasi 5 vs 5, saat Madrid melakukan switch play manfaatkan kelebaran, Frankfurt relatif bisa mengantisipasinya karena ada 2 wingback di sisi terluar sehingga garis pertahanannya nggak perlu bergeser terlalu jauh dan bisa cepat antisipasi switch play Madrid. Real Madrid mengatasinya dengan off-the-ball movement atau buka ruang dan overload manfaatkan Benzema yang diberi lisensi untuk roaming. Terlihat di sini, Vini bergerak ke area tengah menarik wingback Frankfurt dan terbuka ruang bagi Mendy. Selanjutnya, terlihat Benzema berada di area hall space untuk overload, dan movement Valverde Auer akan space di ruang sempit. Real Madrid juga mengekspos dengan skema third man run di area antar lini Frankfurt. Selain itu, Madrid dengan keunggulan kualitatifnya, kerap memanfaatkan kemampuan individu attackernya. Bisa dilihat, Vini yang mengetahui ada ruang yang sangat lebar di belakang backline, mencoba sedikit bergerak turun untuk menarik back Frankfurt keluar lalu eksploitasi ruang di belakangnya, guna menerima true pass. Hal ini juga yang terlihat di goal kedua Real Madrid. Real Madrid menerapkan high press saat Frankfurt dalam fase baun serangan, menutup opsi passing terdekat dan di belakang menerapkan man marking. Namun dalam hal ini, Madrid masih ada kekurangan. Beberapa kali Frankfurt bisa eliminasi block press Madrid dengan invite press dan pergerakan tanpa bola ekspos ruang antar lini. Di formasi naturalnya, lini tengah Frankfurt akan kalah jumlah dengan midfield Madrid. Namun, Kamada atau Lenz kerap masuk ke tengah untuk menjadikan situasi 3 vs 3 di tengah. Rode drop ke antar lini depan dan tengah Madrid serta menarik lini kedua untuk naik. Di depan ada Borre yang menjaga kedalaman sehingga backline Madrid gak naik dan tercipta ruang yang cukup lebar di antar lini. Juga menggunakan skema switch play, menarik 3 midfielder Madrid ke satu sisi lalu pindah serangan ke sisi yang lain. Saat bertahan di areanya, Madrid banyak menggunakan shape 4-4-2 yang bisa berubah jadi 4-3-3 saat Madrid step up ketika ada trigger untuk press. Pada fase inilah terlihat alasan dipasangnya Valverde di winger kanan oleh Ancelotti. Ia bisa melakukan cover area Carvajal yang kerap step up untuk marking pemain Frankfurt. Frankfurt sendiri memang menggunakan rotasi posisi dan pergerakan tanpa bola untuk buka ruang di pertahanan Madrid. Namun, adanya Valverde membuat area Carvajal selalu tercover. Valverde juga bisa drop joint backline bentuk shape 5-back, sehingga kelebaran bisa terjaga dan gak terekspos oleh dua wingback Frankfurt yang stay wide. Bisa kita lihat saat Valverde gak drop dan joint backline. Ada ruang di sisi kanan pertahanan Madrid dan wingback Frankfurt punya ruang dan waktu untuk menerima umpan dan melepaskan crossing. Laga ini menunjukkan Ancelotti yang memberikan kebebasan di lini depan, menjadikan Madrid memiliki banyak variasi serangan untuk bongkar pertahanan Frankfurt. Untuk penyerangan terbantu juga dengan kemistri pemain-pemainnya yang gak banyak berubah. Namun, dalam aspek defensif masih ada celah yang harus diperbaiki. Musim ini memang gak banyak perubahan di sekuat juara UCL ini, dan hanya melakukan beberapa transfer untuk mempertebal kedalaman pemain. Menarik melihat bagaimana Madrid mempertahankan dua gelar yang diraihnya musim lalu, bersaing dengan tim-tim lain yang menggunakan perbaikan di jendela transfer musim ini.